Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Haji Ratul Kutsya Hanya di Wasila Channel Intro Pada kesempatan kali ini kita kedatangan Salah seorang sosok inspiratif Yang datang dari kalangan mahasiswa UIN Alauddin Makassar Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya apa kabar Muhammad Didin? Alhamdulillah baik Oke jadi supaya lebih akrabnya bisa kita panggil siapa nih? Saya lebih akrab dipanggil kopi hitam Oh kopi hitam ya Itu mungkin kopi hitam itu adalah sebuah nama samaran atau seperti apa? Itu sebuah nama samaran dari sejak kecil Karena sejak kecil itu saya suka minum kopi Jadi setelah besar bergaul dengan teman-teman Saya diberikan judukan kopi hitam Waduh Itu melekat sampai sekarang Oke oke Jadi gini nih Pasti teman-teman mahasiswa pada pengen tau kan Ada nih cerita tentang saudara Bahwa saudara melakukan perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki Yaitu dari kampung halamannya di desa Lekopadis kecamatan Tinambung Polewali Mandak, Sulawesi Barat menuju kota Makassar Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit lah tentang kisah yang ingin teman-teman ketahui satu ini Baik saya cerita sedikit tentang perjalanan saya dari kampung saya Perjalanan saya itu sebelumnya tidak ada niat untuk berjalan kaki ke Makassar Ketika selesai acara Pespa di kampung Saya Duduk-duduk di rumah sambil minum kopi Tiba-tiba terlintas dalam pikiran saya bahwa Besok saya harus berjalan ke Makassar dengan kaki Dengan bermodalan 20 ribu Karena medal 20 ribu itu Itu yang ada di kantong saya Dan Indomie, Indonesia yang sudah ada di karir saya Terus Tanpa lebih lama Semua barang-barang yang saya mau bawa saya siapkan Hari selasa pagi itu Saya Perbaiki niat Luruskan niat daripada perjalanan saya ini Bisa dibilang Hanya sia-sia Terbaik saya Perbaiki niat Yang pertama Tidak saya itu Saya Menyambut bulan kelahiran Dengan berjalan ke agi Jadi maksudnya bulan kelahiran itu Bertepatan dengan Bulan Maret Hari ulang tahun Kalau hari ulang tahun itu Tepat tanggal 23 Tapi Saya tidak ambil di tanggal itu Karena Itu masuk Sudah masuk jadwal kuliah Sehingga saya Berpikir bahwa Lebih baik bulan kelahiran itu Jadi Itu yang saya Harus capai Jadi saya Harus berjalan kaki dari kampung saya Oke Seperti itu Jadi kira-kira Berapa lama Perjalanannya Dari kampung halaman Menuju kota Makassar Perjalanan saya itu Selama Kurang lebih Tiga hari Tiga malam Wah Lumayan ya Seperti itu Jadi saya Star dari kampung 26 Februari 2019 Saya sampai di Makassar 28 Februari 2019 Pada jam 10 malam Ya mungkin seperti itu Lalu Sebenarnya Jika ingin disangkut pautkan Dengan bulan ya Bulan bukan tanggal Dengan bulan kelahiran Apakah dari perjalanan ini Ada pengalaman-pengalaman Yang luar biasa Yang bisa saudara dapatkan Seperti itu Pengalaman yang saya dapatkan Saat perjalanan ini Cukup banyak Yang pertama Saya bisa rasakan Bagaimana Berjalan kaki sejauh ini Yang kedua Sudah Apa Banyak sekali Saudara-saudara saya Yang Dimana Dikatakan dalam ajaran Islam Bahwa Kita semua bersaudara Apakah itu Bagaimana agama Atau Sama-sama Pengalaman ajaran Islam Banyak orang tua Yang saya kenal Orang Orang kampung Lama tinggal di kampung Kemudian Beralih ke tempat lain Untuk Mencari kehidupan Ketiga Saya banyak Apa Bisa berbagi Sama adik-adik sekolah Mulai dari kalangan SD SMP Dan SMA Saya berbagi cerita disitu Kalau Ketika saya Capek dalam perjalanan itu Saya mendatangi sekolah Kemudian Berbagi cerita Berbagi pengalaman Dan berbagi ilmu disana Jadi selama dalam masa perjalanan itu Kan mungkin singgah-singgah Dari satu tempat Ke tempat yang lain Seperti itu Dan berbagi ilmu Serta pengalaman Kira-kira Kalau ingin Dikatakan Berbagi ilmu Ilmu-ilmu seperti apa Apakah dari Perjalanan itu sendiri Ataupun ada dari ilmu-ilmu yang lain Ilmu yang saya bagikan Sama adik-adik Yang saya Kemani kemarin Pertama Bahwa Jangan mau Ikut arus pada zaman Khususnya Untuk menuntut ilmu Jangan mau Apa Memaksa orang tua Untuk membelikan kendaraan Untuk menggunakan Berpendidikan Kemudian Bagaimana cara kita berbalut Dengan orang-orang Kemudian Hidup di Dimana saja Kita pasti hidup Ketika kita punya relasi banyak Dimana-mana Lalu Kalau misalnya Saudara melakukan perjalanan Kan ini Jarak yang ditempu itu Bukanlah jarak yang sangat Dekat ya Jadi mungkin Apa tanggapan dari orang tua Ataupun keluarga Setelah Mengetahui Bahwa Saudara melakukan perjalanan Yang begitu panjang Seperti itu Setelah orang tua saya Ketahui Perjalanan saya Yang Lakukan selama 3 hari itu Ada izin dari orang tua sebelumnya Mungkin Saya bisa katakan Tidak ada izin dari orang tua Karena Kapan saya izin Sama orang tua Ya Niat saya itu Akan terhalangi Oke Dan kemudian Saya pamit dari rumah itu Saya bilang Saya mau ke Makasar Jadi ini ada modal Nekat Jadi Orang tua saya Bilang Nek apa ke Makasar Banyak cara yang saya Lakukan untuk Sampai ke Makasar Tapi saya tidak sebut Untuk Biasanya tidak sebut Untuk Bilang Bilang kaki Begitu Dengan Uang yang Apa Biaya yang diberikan Sama saya itu Saya simpan Saya sengaja simpan Di tas saya Dan kemudian Tas itu Saya kirim Sama sepupu saya Jadi Saya bermenal 20 Jadi Perjalanan saya ini Bukan karena Tidak ada Biaya Bukan karena Tidak ada uang Atau segala macam Tetapi Saya mau Berkomunikasi Dengan saudara-saudara saya Dan dimana Sejak kecil Saya tidak pernah ketemu Dan pada akhirnya Dalam perjalanan saya Saya bisa Rasakan Perjuangan mereka Yang pengangguran Yang petani Itu Saya berbagi cerita Semua Sama mereka Tapi Artian saudara Di sini Bukan berarti Saudara yang keluarga Seperti orang Bertemu dengan orang-orang baru Seperti itu Tapi Di perjalanan Ada gak sih Kesulitan-kesulitan Apalagi yang kita tahu kan Cuma modal 20 ribu Orang berpikir Perjalanan sejauh itu Bisa beli apa sih Ada gak sih Ditemui kesulitan-kesulitan Selama perjalanan Ya Alhamdulillah Selama perjalanan itu Satupun kesulitan Saya tidak ada temui Alhamdulillah Karena Saya Apa Saya bersyukur Karena Begitu banyak Masyarakat Yang berantusias Menyapa saya Untuk Hanya mempertanyakan Adik mau kemana Saya menjawabnya Saya mau ke Makas Dengan jalan kaki Disitulah Saya berbagi cerita Kalau Saya terlalu capek Teringat Apa segala macam Saya mencari Pohon yang rindang Saya tempat Disirahat Dan kemudian Salah seorang Masyarakat Setempat itu Menatangi saya Dan kemudian Diajak ke rumahnya Begitu Mungkin disini Mungkin disini Kita bisa lihat Bagaimana Sosial Yang ada Di Indonesia ini Ternyata Masih ada Orang-orang yang Peduli Yang ramah Seperti itu kan Memang Harus dipertahankan Ya Mungkin Apa sih Yang mendasari Yang apa ya Kayak Sangat-sangat Ingin menggebu-gebu Untuk mencoba Hal ini Kalau yang Memandasari itu Ya Kembali lagi Saya mau bertemu Dengan saudara-saudara saya Apa kira-kira Mungkin Hal-hal Yang bisa disampaikan Bagaimana nih Untuk Supaya Mahasiswa Memiliki mental Yang kuat Seperti Saudara Satu Yang harus Saya sampaikan Kepada Teman-teman Mahasiswa Maupun adik-adik Yang masih sekolah Di tingkat S Di SMP Dan SMA Bahwa Jangan mau Terkendara Di kendaraan Untuk menuntut ilmu Karena Dengan berjalan kaki Kita bisa Menuntut ilmu Karena Kita ketahukan Berjalan kaki Kita Menjadi sehat Walaupun Zaman Dahulu Dan sekarang Berbeda Tetapi Jangan memaksa Orang tua Untuk membalikan Kita kendaraan Karena Tidak Mesti harus Menggunakan Kendaraan Baru kita Bisa menuntut ilmu Begitu Oke mungkin Seperti itu Jadi kita Tidak boleh Mengatakan bahwa Saya memiliki Berbagai macam Kekurangan Jadi saya Tidak Boleh belajar Saya tidak bisa belajar Mungkin Seperti itu ya Oke mungkin Ini sangat Inspiratif sekali Bagi mahasiswa-mahasiswa Yang ingin Melatih mentalnya Lebih dan Lebih baik lagi Yang ingin Menjadi Kuat Bukan Bukan Cuma Sekedar Kuliah Habis itu Pulang Ataupun Bermalas-malasan Mungkin di Kos ya Tapi bagaimana Kita bisa Membentuk Mental kita Dengan Segala Kekurangan Yang ada Oke Seperti itu ya Mungkin terima kasih Telah datang Di Wasila Channel Pada kesempatan Kali ini Semoga Saudara Didin Bisa lebih Menginspirasi Lagi ke depannya Oke Mungkin cukup sekian Sampai disini Perbincangan kali ini Dan kita akan Terus menggali Kisah-kisah Inspiratif lainnya Dari Mahasiswa Uin Alauddin Makasan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax